Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Car Family Gimana nih kabar teman-temanku semua Semoga dalam keadaan sehat selalu Dan selalu happy Amin amin Siang ini Ma'el mau bikin pesenan ya Bikin pesenan kerupuk goreng Pesenannya berapa? Pesenannya 10 kilo Goreng kerupuk 10 kilo ya Alhamdulillah dapat pesenan Kerupuk goreng 10 kilo Buat dijual lagi kayak gitu ya Nah ini Ma'el mau liatin gorengnya Ini kerupuk apa namanya Kerupuk puyur ya Namanya disini kerupuk puyur Atau kerupuk poco-poco Alhamdulillah ya Dapat ide usaha Ini juga buka-buka di youtube juga Ide usaha Cemilan Buat cemilan kayak gitu ya Jadi nanti ini kita goreng Terus kita bumbuin Gimana cara gorengnya Biasa ya gorengnya Lanjut Nah ini Ma'el panaskan ya Minyak Minyaknya secukup pesek ya Nah ini kita panaskan minyaknya Ini jadi Wajannya sing ireng Duduk minyaknya sing ireng Minyaknya anyar loh ya Ini 2 liter gak aku semuain Takutnya ntar lobir Kita tunggu sampai panas dulu ya Dan ini Ma'el udah siapkan ya Ini 2 kilo dulu gorengnya Kita deketin ya Nah pertama-tama kita Goreng daun jeruk dulu ya Daun jeruk dulu di goreng Nah ini ntar juga buat taburan ya Ini udah dicuci daun jeruknya Goreng sampai garing Sambil di aduk ya Ini tuh juga berfungsi biar minyaknya Itu juga tambah wangi Tinggung goreng Nah ntar kalau gelembung-gelembungnya ini udah gak ada Tandanya Daun jeruknya itu udah kering Siap untuk diangkar Nah ini kita tunggu dulu ya Masih ada gelembung-gelembungnya Nah ini gelembung-gelembungnya udah gak ada Siap kita angkat ya Angkat dan tiriskan Nah ini gabung-gelembungnya udah gak ada ya Angkat Terus lanjut kita goreng kerupuknya Masukkan kerupuknya Masukkan kerupuknya Satu kerupuknya Nah ini Kerupuknya sudah matang Lalu angkat Dan tiriskan Goreng kerupuk sampai habis ya Nah ini kerupuk yang sudah matang Dan sudah ditiriskan Ini mau dibumbuin ya Jadi mahal tuh gorengnya gak sendiri Jadi mahal goreng dan Ada yang bumbuin juga Nah ini mahal tuh di bumbuinnya Pakai bubuk balado Kencur Bubuk kencur Dan bubuk aida ya Dan tambah enak Nah ini mahal kayak gini ya Bumbuinnya Pakai saringan Jadi biar tercampur merata Jadi biar tercampur merata Masukkan kerupuknya dan setelah dibumbuin 5L kemas dalam plastik seberat 250 gram atau seprapat jadi tak bungkusin seprapat seprapat dan ini mael tambahkan daun jeruk yang sudah digoreng tadi ya terus mael lipat-lipat sisa plastiknya kemudian mael staples biar enggak melompam ya penora alot dan ini sudah selesai ya tapi belum semua ini baru 3 kilo dan mael ntar mau lanjut lagi buat ngegorengnya dan mael akhiri dulu videoku kali ini jangan lupa di like komen dan subscribe semoga video mael ini bisa menginspirasi kalian semua sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati